Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Binjai Young Stars Saya saat ini sedang bersama Ibu Nurheati Selaku perwakilan dinas P3AM Kota Binjai Nah kita baru saja ada salah satu kegiatan bersama Puspa Kota Binjai Nah langsung saja Ibu ya Kira-kira menurut Bu Nurheati Selama menjelang 2 tahun perjalanan Puspa Kota Binjai Kira-kira kesan dari Bu Nurheati sendiri Selaku salah satu staff di dinas P3AM terhadap kinerja Puspa Binjai itu seperti apa? Alhamdulillah ya kalau saya katakan itu luar biasa Kayaknya gombal banget ya Tapi memang itulah kenyataannya Karena saya bandingkan dengan seluruh Puspa Kabupaten Kota Yang lain yang mempunyai Puspa Sepertinya Binjai memang sangat aktif Itu dapat kita terima informasinya dari Ibu P3AM Provinsi Jadi saya lihat di sini di mana Puspa Kota Binjai sangat banyak membantu kinerja tugas P3AM Terutama di bidang kemasyarakatan yang sangat lebih luas ke lapangannya Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Puspa Tanggapan umum Ibu tentang pergerakan Puspa di Kota Binjai selama ini Kira-kira bagaimana kesan-kesan Ibu? Tama-tama saya secara pribadi atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Mengucapkan terima kasih ternyata dalam kurun waktu lebih kurang satu tahun Relawan Puspa Binjai Bahwa ternyata tidak ada kata lelah yang dilakukan oleh relawan-relawan tersebut Terutama kepada Ananda Tati Beliau sangat proaktif untuk segala sesuatunya penanganan korban Terutama saya lihat tentang perempuan dan anak Saya secara pribadi menyatakan bahwa ini adalah langkah-langkah awal Yang akan mencapai satu titik yang sangat memuaskan bagi satu kota yaitu Kota Binjai Mudah-mudahan akan diikuti oleh relawan-relawan lainnya Yang akan bersama-sama untuk menaungi yang ada nanti berlabuh, berlayar bersama Puspa Binjai Oke, luar biasa, responsif banget ibu ya Oke, kira-kira bu selama ini kerjasama atau peraserta P3AN dengan kemitraannya ya Dengan Puspa, itu seperti apa saja bu yang sudah dilakukan? Seperti kami dalam hal melaksanakan hari perempuan Sedunia itu P3AN diwakili oleh forum komunitas Puspa Untuk melaksanakannya di Kota Binjai Tapi berhubung dengan sebenarnya ada akan ada mitra pekerjaan lain Tapi berhubung adanya pandemi ini banyak kegiatan yang ke lapangan itu terhenti Jadi seperti itu bu ya Jadi ini suatu pandemi yang memang kita tidak ketahui sebelumnya Tapi cukup menarik sekali karena sudah ada beberapa kemitraan yang dilakukan Puspa bersama dinas P3AN Kota Binjai Nah, pertanyaan terakhir bu, harapan ibu ke depannya terhadap Puspa Kota Binjai Selaku mitra dari dinas P3AN Kota Binjai itu sendiri, seperti apa? Supaya Puspa itu mendukung bukan saja P3AN Kalau bisa mendukung instansi lainnya seperti para wisata, dinas catatan sivil, dinas sosial Maupun instansi terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan Jadi luar biasa bu ya Memang kemitraan Puspa ini tidak terbatas dalam satu lini Nah, karena kita Puspa ini juga bergerak dalam kesejahteraan keluarga, sosial Dan khususnya perempuan dan anak Perempuan dan anak, iya Jadi perempuan dan anak itu juga termasuk pemberdayaan-pemberdayaan peningkatan kualitas hidup Nah, salah satunya dalam sektor ekonomi Nah, luar biasa ibu terima kasih Nah, juga selama ini telah bermitra dengan kami Puspa Kota Binjai Nah, sehingga sudah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di Kota Binjai tercinta ini khususnya Terima kasih Ibu Nur Hayati Semoga peran serta kita ke depannya dapat bisa menjadi lebih memitra Dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga di Indonesia Khususnya di Kota Binjai Sama-sama, kami dari P3AM juga mengucapkan terima kasih kepada Puspa Kota Binjai Yang sangat membantu tugas-tugas yang ada di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!